Ini harganya berapa? Ini harganya puluhan ya. Kapasor ini harganya puluhan. Masih cucian Ken tipenya adalah TW 7700. Kasusnya apa? Kasusnya adalah gak bisa nyuci, gak bisa ngeringin. Tunggu, tunggu, tunggu. Jangan lupa like dan subscribe ya untuk mendapatkan ilmu gratis selanjutnya. Oke, Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di Ngancaan SNL di Tatum. Langsung aja hari saya akan memberikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi. Masih cucian Ken tipenya adalah TW 7700. Kasusnya apa? Kasusnya adalah gak bisa nyuci, gak bisa ngeringin. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Colokin. Kita akan coba nyuci. Satu, dua, tiga nyuci. Nyuci. Oh, ada dengungan nih. Oke. Dia berdengung. Bentar. Coba kita bantu. Coba kita bantu pakai tangan. Nah, mau muter ya. Kita bantu pakai tangan muter nih. Alright. Tapi pada saat kita bantu pakai tangan, dia mau muter teman-teman. Kemungkinan besar Dino masih bagus. Kemungkinan yang kedua, gearbox Anda masih bagus. Oke, karena kita tahan juga gak kuat ya nek. Kita coba ngeringin ya, Pak. Ngeringin. Gak muter sama sekali ya. Kita coba ngeringin gak muter sama sekali. Kita coba bantu. Set. Nah. Nah, tuh. Dia gak mau muter. Ngang, 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 ngang. Ngedengung ya. Dia berdengung. Gak mau muter lah kalau si penggering. Langkah lo gimana nih? Cabut dulu celokanya. Nih, Anda cabut dulu celokanya. Kemudian puter seperti ini. Nah. Pertama kali teman-teman perhatikan. Perhatikan puter di sini. Ini ke kanan Anda puter harus senteng. Kemudian ke kiri, Bang. Neng. Ke kiri Anda puter juga harus senteng. Baik pencuci maupun pengering. Kalau misalnya pada saat Anda puter ternyata dia macet, berat. Itu berarti masalahnya di lahar atau bosing. Ini pencuci sama, kemudian pengering. Ini kita puter ke kanan ya. Kita puter ke kanan ini harus senteng. Kemudian ke kiri juga harus senteng. Nah. Ke kiri juga kita puter harus senteng, teman-teman. Nah. Harus. Hukumnya wajib, nggak bisa ditawar. Ini kita puter senteng ya, Neng? Ya. Ini menandakan bahwa si dinamo pengering ini masih bagus ya. Kalau misalnya si dinamo pengering pada saat Anda puter ternyata dia berat, macet. Jangan sekali-kali Anda colokin. Anda cari dulu masalahnya di mana. Oke, poin kedua. Kalau misalnya Anda sudah temui puter nyenteng, teman-teman cek perkabelan. Anda harus pastikan tidak boleh satupun ada kabel yang putus. Intinya di kabel-kabel ini, nggak boleh ada yang terputus. Nggak boleh ada yang tergigit tikus. Nggak boleh ada yang kendur. Hukumnya wajib, nggak bisa ditawar. Poin ketiga. Kalau misalnya semuanya aman, perkabelan sini aman. Nih. Anda cek barang ini. Nah, ini nih. Anda cek barang ini nih. Namanya adalah kapasitor. Teman-teman cek barang ini nih. Normalnya barang ini harus bentuknya bagus ya. Ini kelihatan nggak ada yang cairan ini. Ini cairannya, teman-teman nih. Kayak akar pohon ini. Ini cairannya nggak boleh seperti ini nih. Nggak boleh ada cairan yang keluar dari sini nih. Kalau ada cairan yang keluar dari sini, ini bisa dipastikan kalau ini barang rusak. Ini positif ya, teman-teman nih. Sudah pasti rusak ini. Kita tinggal ganti nih. Nah, cara menggantinya. Perhatikan baik-baik. Teman-teman harus pisahkan dahulu. Antara kelompok pencuci sama kelompok pengering ya. Nih, kelompok pencuci lebih besar daripada kelompok pengering. Nih, teman-teman. Ada angka 10 UF. Ini pertanda bahwa ukurannya adalah 10 mikrofarad. 10 UF diwakilkan oleh kabel red dan kabel? Yellow ya. Ini kelompok pertama. Kemudian kita lari ke kelompok kedua nih. 5 UF atau 5 mikrofarad. 5 UF diwakilkan oleh kabel berwarna grey dan white ya. Ingat saya bilang tadi di awal. Kelompok pencuci lebih besar daripada kelompok pengering. Kita tinggal pisahkan dulu nih. Ini kabel red dan yellow adalah kelompok pencuci. Nih, red sama yellow. Nah, kita tandain kayak gini. Nah, kita lipat seperti ini. Alright. Berarti yang di linker ini pencuci. Yang nggak di linker, yang lurus ini adalah pengering. Nah, sekarang kita tinggal pasang. Cara pasangnya gimana? Nih. Ini kita cek. Ini 12 UF. Ini 4 UF. Artinya 12 lebih besar daripada 4. Bisa dipastikan kalau 12 ini adalah bagian dari pencuci. Nah, nih. Kita tinggal pindahkan aja kayak gini. Ini kita tinggal pindahkan kayak gini nih. Nah, kayak gini. Bolak-balik boleh, teman-teman ya. Anda pasang kebolak-boleh. Kebalik juga boleh. Bebas, terserah Anda. Kita pasang. Kita pasang di sini. Kita buka dulu yang ini. Kita buka solasinya. Alright. Atur di sini, bongkar. Nah. Kemudian ini pasang. Nah. Pasang seperti ini. Nah, udah. Oke. Kemudian yang ini juga. Bongkar. Bongkar. Satu persatu. Set. Nah. Pasang di sini dah. Nah. Ini udah. Bagian pencuci sudah kita bereskan. Sekarang tinggal kita selesaikan bagian. Pengering. Pengering ya, teman-teman ya. Ini kita kupas. Alright. Nah. Oke. Nah. Satu di sini, jedir. Satu ini naik. Nah. Satu persatu. Oke. Oke. Ini udah. Kemudian. Nih. Ini yang terakhir. Nah. Lepas. Seperti ini. Buka. Cetek. Nah. Ini pasang. Pasang seperti ini. Oke. Nah. Di situ apa? Kita bisa solasi tahun. Ya. Nah, tarik, jedir. Kemudian yang kedua. Oke. Nah. Ini. Jedir. Ini yang ketiga. Oke. Nah. Oke. 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 Selanjutnya kita akan tes. Ya. Taruh aja seperti sini. Taruh kayak gini boleh. Di plastikin juga boleh. Terserah Anda. Kita akan tes. Kita akan colokin. Satu. Dua. Tiga. Colok. Satu. Dua. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyuci, neng. Sudah mau nyuci. Mantap. Sekarang kita coba untuk. Ngeringin. Nih. Satu. Dua. 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 Masalahnya udah beres. Tandanya apa? Tandanya masalahnya sudah? Tuntas teman-teman. Ini harganya berapa? Ini harganya puluhan ya. Kapasor ini harganya puluhan. Puluhan di rupiah. Mesin cuci anda gak bisa muter beres. Puluhan di rupiah, neng. Mesin cuci anda gak bisa muter. Tuntas. Wah teman-teman yang ingin tahu. Bengkainya ada tatum. Ketika di Google Map. André Tatum. Ketika di Google Map.